Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rave dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa, gue juga udah sampe ke session 25 ya dari kelanjutan Battletroke The Heaven ini tanpa banyak basa-basi lagi yuk, kita langsung cek this out aja alur ceritanya di episode sebelumnya selain yang melakukan perjalanan menuju jurang kudu out atau jurang maut bersama Wuzan Wuzan lalu berkata di tengah-tengah perjalanan mereka memang Daulo kala ada perang besar terjadi dan perang yang begitu mengejutkan dunia suanyin apakah kamu mengenal Permaisuri? dia pernah menjadi orang terkuat di dunia alam suanyin ini kabarnya dia telah menembus langkah kesembilan dari kaisar immortality bahkan dia mulai bergerak maju ke tingkat yang lebih tinggi lagi namun sayangnya ada beberapa perubahan yang tidak diketahui secara terperinci sejak meninggalnya Permaisuri dunia suanyin ini seperti telah dikutuk karena tidak ada lagi orang sekuat Permaisuri yang muncul di masa saat ini kabarnya ada seseorang yang telah mengambil roh dunia alam suanyin ini sehingga kekuatan immortality di dunia ini juga terbatas aku tidak tahu kenapa aku selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di dunia suanyin ini dan mungkin itu tidak lama lagi ucap dari Huzan saya hanya bisa terdiam saja karena apa yang dikatakan oleh Huzan ini kemungkinan besarnya terkait dengannya jadi memang benar sepertinya tebakanku ini benar bahwa petarung terkuat di alam suanyin hanya berada di langkah kelima kaisar immortal saja benar kan sejauh yang aku tahu memang seperti itu namun kabarnya ada banyak monster tua yang sangat kuat yang bersembunyi di beberapa tempat di dunia ini kekuatan untuk persisnya aku tidak mengetahuinya namun rumor yang beredar membuat istana dewa berburu tidak berani berbuat seenaknya di sini mungkin karena mereka memang takut dengan orang-orang kuat itu Sian pun sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu Sian memang benar-benar tidak bisa memastikan ini tapi orang-orang yang ditemui oleh permaisuri untuk membantu Sian memang sangatlah aneh dan Sian benar-benar tidak bisa merasakan kekuatan mereka yang sebenarnya dari saat melihat Jian Sianyang dia memang sangat kuat berdasarkan perhitungan ini Sian juga sampai pada kesimpulan yang lebih mengerikan lagi yaitu pendekar pedang gila yang bisa mengalahkan Jian Sianyang mungkin lebih kuat dari apa yang dibayangkan oleh Sianyang Sian mengingat pertempuran antara Jian Sianyang dengan pendekar pedang gila keduanya bersaing dalam ilmu pedang ketika itu tidak ada fluktuasi sumber gas dan tidak ada kekuatan immortality yang dapat dirasakan oleh Sianyang itu menunjukkan bahwa keduanya mungkin tidak berada di ranah kekuatan Sianyang saat ini bisa jadi lebih rendah dan bisa jadi lebih tinggi itu hanya tebakan sederhana dari Sianyang saja jadi setiap orang yang mungkin kekuatannya melampaui orang itu atau jaraknya terlalu jauh maka Sian tidak akan bisa mendeteksi kekuatan apa sebenarnya yang dimiliki oleh orang tersebut sekarang labu bau bermata sembilan masih hanya bisa memunculkan tiga orang saja dan enam orang yang lainnya masih belum Sianyang ketahui tampaknya labu bau bermata sembilan ini juga salah satu harta atau benda yang sangat kuat yang tidak bisa diduga oleh Sianyang namun labu bau bermata sembilan perlu melahap jiwa sebagai kekuatan untuk memanggil orang-orang itu tetapi sayangnya hanya satu dari mereka yang dapat dipanggil dalam waktu yang sama jika saja kesembilan orang dari labu bau ini dapat dipanggil pada saat bersamaan tentu itu akan menjadikan kekuatan tempur yang sangat kuat dan tidak terbayangkan apakah anda telah membunuh petarung immortality lainnya dari istana dewa berburu sebelum Mengdan tanya dari Huzang Sianyang segera membalikan telapak tangannya dan ada botol batu giok yang muncul di dalamnya sudah ada tiga tetes darah esensi immortality aku telah berhasil membunuh tiga orang termasuk Mengdan ucap dari Sianyang tiga tetes darah imortal ini semuanya adalah milik orang-orang dari istana dewa berburu yang telah dibunuh oleh anda tanya dari Huzang lagi mendengar itu Sianyang pun lalu menganggu apakah anda memiliki dendam pada istana dewa berburu tanya dari Huzang lagi Sian melihat esensi darah imortal di botol batu giok di telapak tangannya kemudian dia meremas dagunya dia sepertinya sedang berpikir bagaimana cara untuk menggunakan esensi darah imortal ini tapi mendengar pertanyaan Huzang dia segera menggelengkan kepalanya aku sama sekali tidak memiliki dendam kepada mereka karena aku berasal dari dunia Sienki jawab dari Sianyang mendengar itu Huzang pun lebih terkejut lagi dan ekspresi Huzang pun berubah ketika mendengar kata-kata itu lalu dia pun menatap ke arah Sianyang dan dia tercengang untuk beberapa saat kenapa memangnya apakah tidak ada orang lain dari dunia Sienki yang datang ke dunia Sianyang ini tanya dari Sianyang tidak sebelumnya memang ada tetapi selama ada orang dari dunia Sienki yang datang ke sini entah itu adalah seseorang fighting card atau immortality istana dewa berburu tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja dan pasti akan membunuh mereka semua jawab dari Huzang apakah kamu tahu mengapa istana dewa berburu begitu menolak orang-orang dari dunia Sienki tak hanya dari Sianyang lagi aku tidak tahu alasan pastinya tetapi aku mendengar bahwa orang yang memberikan perintah ini adalah penguasa istana dewa berburu itu sendiri yaitu Zhuhau atau Xiao Zhu ketika dia tahu bahwa Sianyang berasal dari dunia Sienki bahasa tubuhnya tampak sedikit gelisah pada saat ini dia juga terlihat menyesal karena telah setuju untuk mengantarkan Sianyang ke jurang kutub atau jurang maut Zhuhau atau Xiao Zhu ya aku benar-benar ingin mencari kesempatan untuk bisa bertemu dengannya dan bertanya mengapa dia memiliki kebencian yang begitu besar terhadap dunia Sienki ucap dari Xiao Yan dengan sedikit marah waktu pun telah berlalu dan kecepatan Bing Yutu pun mulai melambat setelah Dong Yan berhasil mematakan formasi di sepanjang perjalanan ini maka tidak ada lagi pemburuan dari istana dewa berburu yang bisa melacak jejak Xiao Yan dan beserta Wuzan ini oleh karena itu Xiao Yan pun bisa mencapai jurang kutub dalam waktu kurang dari setengah tahun saja sebelum datang ke sini Xiao Yan sudah membayangkan tempat seperti apa jurang kutub ini namun pemandangan yang dia lihat sekarang benar-benar di luar dugaan Xiao Yan saat memasuki wilayah jurang kutub tempat ini ditutupi dengan banyak puing-puing dan dari kejauhan tempat ini tampak seperti awan kabut dan mungkin tempat ini jauh lebih rumit dari apa yang dibayangkan oleh Xiao Yan apakah kita sudah memasuki jurang kutub tanya dari Xiao Yan kepada Wuzan belum tetapi tempat ini adalah perbatasannya dan bisa dikatakan kita sudah memasuki jurang kutub tapi hanya di pinggirannya saja hati-hati ada binatang mimpi buruk dari jurang kutub yang hidup di sekitaran sini dan akan sangat berbahaya jika kita bertemu dengan binatang mimpi buruk tingkat raja ucap dari Wuzan apakah binatang mimpi buruk tingkat raja ini sebanding dengan seseorang petarung immortality tanya dari Xiao Yan tidak juga paling-paling binatang itu sebanding dengan seseorang fighting god bintang 8 atau 9 saja jawab dari Wuzan apakah petarung immortality hmm lalu kenapa kamu masih takut dengan binatang yang hanya sebanding dengan seseorang fighting god saja tidak dengan seseorang immortality tanya dari Xiao Yan dengan nada bercanda binatang mimpi buruk tidak memiliki tubuh fisik dan sangat sulit untuk dimusnahkan setelah kita berhasil membunuh binatang mimpi buruk ini kita akan menjadi target dari binatang mimpi buruk yang lainnya dan mereka akan terus berusaha untuk bisa mencabik-cabikmu jadi kamu harus berhati-hati setelah memasuki tempat ini jangan mudah percaya dengan apapun yang kamu lihat disini ucap dari Huzan saat dia masuk secara perlahan Huzan lalu memperingatkan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan Xiao Yan ketika dia memasuki tempat ini setelah beberapa saat terdengar suara jeritan wanita yang datang dari lingkungan relatif sepi disana Xiao Yan melihat ada seseorang wanita yang sedang melarikan diri dari jurang yang jauh dan dengan kecepatan yang tinggi wanita itu menggunakan pakaian tetapi tidak terlihat rapi dan ada beberapa bayangan yang mengejarnya tolong selamatkan aku tolong tolong selamatkan aku ucap dari wanita itu wanita itu langsung bergegas menuju Xiao Yan yang sedang duduk bersila di atas punggung pingyutu wanita itu bergegas dalam keadaan kebingungan dia terhuyung dan tubuhnya berlumuran darah penampilannya benar-benar terlihat menyedihkan tolong aku tolong aku ucap dari wanita itu sambil bergegas menuju ke arah Xiao Yan namun saat dia mendekati Xiao Yan sebuah telapak tangan teba-tiba menjulur dan meraih lehernya dan terdengar suara bunyi tulang yang retak terk ternyata itu adalah tangan wuzan yang langsung membunuh wanita itu tanpa ragu-ragu adegan ini langsung membuat takut semua orang yang mengejar wanita itu dan mereka segera menatap ke arah wuzan dengan tatapan yang mengerikan mereka lalu berbalik dan ingin lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun dengan lambayan tangan wuzan dia lalu melemparkan tubuh wanita itu lalu tubuh wanita itu meledak dengan sangat keras ini adalah teknik boneka untuk menipu beberapa pria mata keranjang bukan ucap dari wuzan wanita itu sudah mati dan wanita itu memang telah dijadikan sebuah boneka penghancur oleh orang-orang itu ucap dari wuzan kembali apakah lingkungan hidup disini benar-benar sangat sulit tanya dari syoya dia baru saja memasuki kawasan jurang kutub ini ada adegan secara tidak langsung menggambarkan betapa sulitnya lingkungan hidup di jurang kutub ini tidak mungkin ada orang yang bisa melakukan hal yang begitu beresiko sepertinya dan itu bukanlah cara untuk bertahan hidup yang baik lalu melalui adegan menyedihkan tadi semua orang itu terus bergerak maju dan setelah memasuki tanah yang berkerikil syoyen benar-benar telah memasuki wilayah jurang kutub tempat ini dipenuhi dengan kabut tebal dan ini adalah kabut air yang menutupi sekitaran mereka dan syoyen hampir tidak bisa melihat apa-apa dengan matanya ha kabut air ini memang agak aneh dan kabut ini memiliki efek menghalangi kekuatan jiwa ucap dari syoyen sambil terkejut ketika mata telanjang tidak bisa melihat maka kekuatan jiwa lah yang menggantikannya dan itu menjadi teknik syoyen dan memang harus seperti itu namun disini berbeda bahkan meskipun kekuatan jiwa syoyen ini sudah mencapai tingkat domain syoyen hanya bisa mendeteksi sampai jarak sekitar 100 meter saja kita 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 telah memasuki wilayah jurang kutub sekarang ada musuh lautan kabut sering sekali kabut menghilang dan berubah menjadi lautan demikian pula sesekali lautan akan berubah menjadi kabut air seperti ini untuk menutupi tempat ini dan saat ini merupakan waktu yang paling berbahaya dari jurang maut atau jurang kutub ini ucap dari buzan mungkin dengan kekuatan immortalmu masih ada sesuatu yang perlu ditakuti di wilayah jurang kutub ini ucap dari syoyen tentu saja masih ada petarung immortal di jurang kutub maut ini dan mereka sangatlah kejam jadi kamu harus benar-benar berhati-hati meskipun kekuatannya telah mencapai kaisar immortality tetapi kekuatan jiwanya belum mencapai tingkat domain sehingga wuzan hampir tidak bisa melihat keadaan di sekitarannya dengan menggunakan mata telanjangnya apakah ada titik kumpul atau kota yang cukup bagus di tempat ini tanya dari syoyen lagi setelah datang ke tempat ini dia masih merasa bingung dan dia juga tidak memiliki peta sama sekali karena itulah dia membawa wuzan karena jika tidak syoyen pasti akan menghabiskan banyak waktu di sini tidak ada pulau besar di dalam sini dan hanya ada beberapa pulau kecil saja saat ini waktu pun telah berubah dan aku tidak tahu apakah pulau suan lei yang pernah aku tinggali itu masih ada atau tidak oh 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 anda sedang mencari apa di tempat seperti ini tanya dari wuzan pada saat ini mereka telah melambat dan bergerak maju secara perlahan aku mencari seseorang jawab dari si hayan kalau begitu siapa namanya mungkin aku pernah mendengarnya soal namanya aku juga tidak tahu tetapi jika aku bisa bertemu dengannya aku pasti mengenalinya secara alami jawab dari si hayan dia berkekuatan apa atau ada ciri-ciri dari penampilannya seperti apa tanya dari wuzan kembali dia berharap mendapatkan informasi yang berguna dari si hayan ini kalau tidak pasti akan benar-benar sangat sulit untuk mencarinya si hayan pun lalu menggelengkan kepalanya dia tidak mengenal aku aku juga tidak mengenalnya dan aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati jika dia masih hidup seharusnya hanya ada satu karakteristik yang bisa aku kenali yaitu tubuh fisiknya yang sangat kuat seperti klon aku itu ucap dari saya tubuh fisiknya sangat kuat hanya hanya itu kalau begitu akan sangat sulit untuk menemukan orang yang kamu cari jawab dari Wozang dan jika aku tidak salah menembak dia juga mempunyai tubuh immortal seperti ku ucap dari si hayan lagi tubuh immortal si hayan adalah tubuh immortal pertama yang pernah dia lihat dan selama ini dia belum pernah melihat tubuh immortal lainnya tentu saja masih ada banyak tempat di jurang kutub ini yang belum didatangi oleh Wozang tetapi tetap saja kemungkinan menemukannya benar-benar hampir mustahil ya aku tidak yakin apakah ada orang dengan tubuh immortal di wilayah jurang kutub maut ini jadi kita hanya bisa menemukan sebuah pulau dan bertanya saja kepada seseorang disana ucap dari Wozang apakah kamu punya rencana atau cara untuk menemukan pulau-pulau lain itu tanya dari seseorang lagi Wozang pun lalu menggelengkan kepalanya pulau-pulau di jurang kutub ini semuanya mengambang dan tidak ada lokasi yang tempat mengenai pulau ini jadi bahkan jika memang ada peta jurang kutub sekalipun maka itu akan tetap tidak berguna ucap dari Wozang satu-satunya cara yang bisa kita lakukan sekarang adalah menangkap orang dan bertanya tentang posisi kita ada di mana jika tidak kita akan tersesat dalam kabut ini setelah Wozang selesai berbicara Sian juga lalu mengangguk setidaknya Wozang memiliki pemahaman umum tentang situasi di wilayah jurang kutub maut ini sepertinya ada seseorang yang akan datang ucap dari Sian Wozang segera mengikuti pandangan Sian dan melihat ke atas sana dalam kabut air yang tebal ini mereka tidak bisa melihat apapun tetapi beberapa saat kemudian ada suara angin yang terdengar dan kemudian ada tiga bayangan hitam yang muncul Sian tidak bisa melihatnya dengan jelas melalui kabut ini tetapi mereka bertiga semuanya terlihat seperti laki-laki sepertinya kalian baru saja mengenal daerah ini cepat serahkan 10 miliar pilsum bergas dewa kalian kepada kami jika tidak sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya aura wuzan tiba-tiba menyebar dan tekanan kekuatan immortality milik wuzan ini membuat mereka bertiga langsung berlutut dalam sekejap dan wajah mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan wuzan tidak mengatakan sepatah katapun dia langsung melayangkan dua serangan dan dua dari tiga orang itu pun langsung musnah dan hanya menyisakan satu orang saja dengan keadaan bergetar hebat atau gemetaran wajahnya terlihat sangat pucat katakan padaku di arah mana pulau terdekat dari sini tanya dari wuzan tuat 500 mil ke arah timur ada pulau suanlei disana ucap dari pria itu suara pria itu serak dan bergetar sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya dia pun telah dihancurkan oleh wuzan ketiga orang ini mungkin hanyalah sebuah umpan saja ucap dari wuzan suan pun lalu mengangguk maaf jika aku terlihat sangat kejam di depanmu tetapi wilayah jurang kutub ini memang kita harus bertindak tegas atau bersifat kejam seperti itu itu hanya akan jika tidak itu hanya akan merugikan kita saja ucap dari wujan kembali aku hanya sedikit tidak senang karena kamu membunuh mereka bertiga dan menghancurkan semua cincin penyimpanan mereka saja jawab dari sioyan husan pun tercengang padahal mereka hanyalah beberapa orang fighting god bintang 5 saja tetapi sioyan bahkan tidak mau melepaskan cincin penyimpanan dari seseorang fighting god bintang 5 yang sudah pasti isinya hanyalah sampah namun sioyan tetap memperhatikan cincin penyimpanannya dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link di bawah kolom deskripsi sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat di video gue berikutnya dadah